Ini sebenarnya timun lalap, tapi karena suburnya itu gede. Kalau yang dijual di super-supermarket atau anu itu cuma kira-kira sebelum ini. Tapi ini kalau dibiarkan masih bisa gede. Ini seperti ini juga, ini banyak sekali. Nah, ini gede. Ini sudah saatnya dipanen lor. Ini buahnya banyak sekali. Ini gede-gede. Ini juga. Nah, ini. Ini juga sudah saatnya dipanen seperti ini. Nah, ini tanamannya pohonnya cuma 6 saja. Tapi cukup untuk makan serumah sudah cukup. Ini dipanen kira-kira 3 hari sekali. Nah, nanti kira-kira 1 bulan. Oke. Nah, pemirsa, ini juga tanaman mentimun. Kira-kira ini ditanam sebelum puasa. Sudah berbuah sejak akhir bulan puasa. Dan ini buahnya juga gede-gede. Cuma 5 batang saja. Nah, ini gedenya segini. Ini kira-kira panjangnya ini ada kira-kira 18 cm. Nah, ini dipotong begini saja. Ini masih kecil, tapi ini sudah besar. Sudah bisa untuk dimakan. Nah, yang masih kecil ini kira-kira ini sehari besok atau lusa ini sudah bisa dipanem. Karena buah itu perkembangannya cepat sekali. Buah, jadi buah mentimun, gambas, kemudian kacang panjang itu perkembangannya cepat sekali. Ini kayak gini misalnya. Ini 3 hari lagi ini sudah segede ini. Kacang panjang juga begitu. Kelihatan masih segini. Besok itu sudah segini. Yang agak lama itu pare. Pare itu perkembangannya lambat. Jadi, kita biasakan nanam di tanah sesedikit apapun. Nah, oke. Setelah panen mentimun, kita nikmati tanam-tanam sendiri. Dimakan-makan sendiri. Nah, ini karena bosan sudah masih segar. Ini dikukus. Jadi, empuk gandengannya. Ini kentang juga dikukus. Jangan digoreng. Nanti kolesterolnya tinggi. Jadi, ini cukup lah untuk syarapan. Manus sekali. Banyakan orang mentimun itu untuk lalap, pakai sambal, bahan sederhana atau untuk acar. Tapi, saya tidak makan sambal ya. Sering malah seperti ini. Seperti kukus seperti ini. Ini empuk sekali. Rasanya manis. Saya kalau makan mentimun mentah itu karena gigi saya sudah tidak kuat lagi, maka seringnya itu mentimun. Ini enak sekali, lho. Capek, unduh mentimun. Nah, sekarang hasilnya dinikmati.